hai oke selamat datang di channel Galaxy Goendra kali ini saya akan mereview ya realme UI di Redmi Note 8 ini GSI realme UI ya jadi ini GSI jadi GSI itu bisa dipakai di semua device kalau nyebutnya kalau dalam bahasa Inggris GSI ya kalau dalam bahasa Indonesia nya GSI jadi GSI itu bukan cuma untuk satu HP aja ya jadi GSI itu bisa untuk semua HP yang penting vendornya harus sesuai sama model HP nya jadi saya flash vendor Xiaomi EU12 yang weekly buat Redmi Note 8 untuk menginstall GSI realme UI atau ColorOS 7 ini jadi saya harus menggunakan vendor X jadi kalau misalkan pengen install ColorOS 7 ini saya kasih lihat dulu untuk tentang ponselnya kalau misalkan ingin menginstall ColorOS 7 ini ya ini versi ColorOS 7 jadi di Cina ya realme UI itu namanya adalah ColorOS 7 ya Hai jadi untuk eh romper jadi ini romper Cina ini bukan rom Global tapi dia ada bahasa Indonesia di sini ya kalian lihat tapi Alhamdulillah nya dia ada bahasa Indonesia nya di sini nah ini ya jadi jadi dia ada bahasa Indonesia nya di sini ada bahasa Cina jadi ada bahasa Cina nya itu ada jadi untuk bahasa pilihan bahasanya enggak terlalu banyak ya guys namun juga Indonesia tetap tetap ada di sini bahasa Indonesia dan ini saya kayaknya memang realme ini sangat memperhatikan pasar Indonesia ya Hai developernya bahkan di rom Cina nya realme itu ada bahasa Indonesia sedangkan di sini untuk bahasa itu enggak terlalu banyak ya guys seperti yang kalian lihat nanti masih banyak negara ya yang enggak apa bar masih banyak negara yang enggak ada bahasanya di sini ya di rom Cina ini di rom color setuju Miwa eh color O setuju di rom Cina kalau setuju jadi disini ini jadi bahasa Cina nya ada tiga ya Hai bahasa Cina nya itu ada tiga Cina sederhana tradisionalnya juga ada dua kalau Inggris cuma ada satu Filipina cuma ada satu Perancis cuma ada satu Indonesia cuma ada satu Melayu cuma ada satu Vietnam Rusia-Ugiur Arab Nepal jadi beda nah ini ada India ada Bengali Thailand Laos Tibet Burma sama Korea Jepang Hai tapi ini enggak tahu ya Korea apa ya Oke ini kita langsung mulai-mulai aja buat review sedikit ya jadi untuk dari segi tampilan eh color O7 yang color O7 ini mirip banget sama Oppo ya seperti icon ikonnya di sini seperti kalian lihat ikonnya seperti ini ya jadi untuk ikonnya dia itu mirip banget sama Oppo color O7 tapi ya memang ya sebenarnya ini memang color O7 bentar dulu nah ini tentang ponsel jadi ini memang color O7 ya guys seperti yang kalian lihat ini ada tulisannya Redmi Note 8 jadi untuk bagian nanti saya jelasin di belakangan aja ya sekarang saya mau kasih tahu untuk ini ya dulu fitur-fiturnya apa aja dan nanti bakunya di belakangan aja dan cara installnya mungkin di video selanjutnya aja nama perangkatnya ini ada tulisan Cina dan ada tulisan 6x saya rasa ini artinya ini adalah Red Realme 6x ya mungkin di sini versi kernel jadi kernelnya saya pakai di sini nama kernelnya Hai eh nama kernelnya di sini nggak jelas ya tapi sebenarnya saya pakai kernel incaption P5 jadi sebelum saya pasang kernel itu enggak ada suaranya ya dan kompasnya juga nggak berfungsi dan suaranya enggak ada tapi setelah setelah saya pasang kernel incaption itu suaranya jadi ada dan kompasnya bisa dan rotasi otomatisnya berfungsi kembali enggak tahu ya kenapa bisa begitu mungkin kernel mungkin ya menurut saya kernel Xiaomi EU kurang cocok sama karena sama sistemnya color O7 ini jadi saya pakai kernel kostum kernel kernel kayak misalnya incaption langsung bagus lagi ya jadi bugnya langsung hilang tapi enggak semua bug ya hilangnya masih ada beberapa bug yang lumayan ganggu nanti saya sebutkan di belakang lah Hai Oke pertama kita mulai ini ada tulisan Redmi Note 8 ya dari fiturnya dulu ya dan aplikasi apa aja sih yang pertamanya yang pertama saya bakal panjang sih kalau yang itu ya untuk Google Play ya Playstore nya ini saya pakai gaps ya jadi gapnya ini enggak bisa sembarang gaps ya saya kalian pakai harus gaps yang ppph ya yang memang buat GSI dan kalian harus resize system kalian dulu sebelum pasang gaps dan juga root jadi seperti itu jadi kita langsung ke fiturnya ada dulu lah ya Hai tadi pertama fiturnya ada di ini udah durasinya udah 6 menit ya maaf ya kalau misalnya saya enggak pakai kamera HP ya karena ya saya susah nih saya HP saya cuma saat E2 dan yang satunya kameranya juga nggak jelas ya auto focusnya juga udah udah amburadul jadi saya pakai rekam layar aja jadi kita langsung mulai ya dari jadi untuk eh Hai realme white versi Cina itu namanya adalah color O7 ya guys nah disini fiturnya juga beda ya guys jadi untuk tampilannya itu agak beda ya jadi pada saat pembedanya itu yang pertama misalnya akan ini ini ya guys untuk tampilan pada saat menginstall apk ya misalnya ini saya install juk ya ya tampilannya akan seperti ini gas ya Hai jadi tampilannya seperti ini beda ya jadi tampilannya itu enggak kayak Android eh enggak kayak realme white global ya jadi ini realme white Cina tampilannya seperti ini guys kalian lihat dan ini setiap kita mau install tuh bakal muncul kayak gini ya jadi agak beda sama room versi global Oke kita langsung mulai aja ya untuk hotspotnya ini aman Wipinya juga aman ya guys lututnya juga aman dan Bluetooth medianya juga aman ya kelihatannya memang stabil ya ini rumenya padahal enggak ya guys masih ada satu bug lagi eh masih ada beberapa bug yang misalnya Google kamera masih belum bisa ya mungkin itu karena pendornya yang enggak cocok ya mungkin karena saya enggak pakai vendor AOSP seharusnya saya pakai vendor AOSP ya guys tapi saya malah pakai vendor Xiaomi U12 weekly makanya jadinya Google kamera enggak support ya di rom ini eh di gas ini jadinya saya seharusnya nanya-nanya dulu sih di group update waktu itu ya sebelum install ini malah saya pakai yang sendornya Xiaomi U12 weekly ya ya udahlah enggak papa lagi guys ya kita langsung mulai aja di sambungan dan bilas status Hai jadi untuk sambungan dan bilas status hotspotnya bisa Bluetoothnya bisa oke udah tuh nggak perlu itu notification jadi untuk tampilannya sama aja ya bisa mempersampilkan presentasi baterai kecepatan jaringan ya mirip-mirip untuk otg-nya dia bisa ya guys untuk etg otg-nya bisa cuman kalian harus eh kalian enggak perlu Nyalakan otg-nya jadi ntar nanti saya kasih lihat aja ya untuk tampilan ini ya sama aja ya tampilan non-tifikasi kasus panduk bangunan layar bila ada notifikasi kecepatan jaringan Hai kemudian di layar dengan kecerahan ini agak beda guys jadi ini real jadi ini HP realme flagship kayaknya sih ya menurut saya ini portingan rum HP realme yang flagship kayaknya kayaknya ya jadi ini sebenarnya yang buat orang cina ya untuk GSI ini jadi mode gelapnya sama ya guys ada jadwalnya bisa juga mode beta disini jadi kita bisa atur per aplikasi sama aja ya saya realme ya no Hai kece penyamanan mata ini biar bisa jadi kuning ya warnanya saya enggak suka ya yang kayak gitu padahal bah padahal bagus buat mata itu ya otasi otomatisnya bisa ya guys cuman kalau di setting dia enggak berfungsi tapi kalau di aplikasi lain ya seharusnya berfungsi sih guys ya misalnya kayak saya buka foto misalnya saya merengkan nah ini bisa ya guys ya bisa oke kemudian Hai otomatisnya udah bisa layar mati otomatis terbaru hidup ini ada ada kayak gini ya guys kayak ini kayak apa ya ambien like ya cuman ini bahasa Indonesia nya agak lucu sih cuman yang penting ada bahasa Indonesia lah ya tapi lah selalu hidup sosnya namanya adalah always on display ya saatnya yang bener itu cuman ya karena semuanya dibuat bahasa Indonesia jadinya saya always on jadi I was always on display jadi tampilan selalu hidup mulanya jam 6 Oh pantesan saya kurang tahu sih besarnya dimatikan aja ya guys ya soalnya ini HP kan pakai panel IPS ya model warna layar ini ada pilihan mode warna eh terlihat oke jadi ini juga ada pilihan kayak gini ya guys ada sejuk default saya lebih ini juga sejuk sih guys mode warna layarnya ini kalian bisa pilih yang ini jadi ini sebenarnya portingan dari realme UI atau color oz tujuhnya HP flagship dengan Pak berpanelkan AMOLED ya seperti yang kalian lihat di sini tuh jelas udah Fitri untuk tampilan warna yang lebih baik direkomendasikan ini entahlah guys ya pada saat ini diaktifkan jadi warnanya malah lebih kekuning-kuningan ya jadi kalian lebih jadi kalian mending pilih yang lembut aja yang mode srgb untuk tampilan warna yang lebih sederhana saja karena ini warnanya lebih warm eh lebih cool ya guys kalau ini lebih warm yang atas ini mode warna layar mode warna layar jadi ada efek OSI Vision ya guys ya Hai tadi kayaknya isi saya kurang tahu ini berfungsi apa enggak ya eh di HP ini karena ini kan GSI juga ya efek OSI Vision ini di Realme 3 Pro ada ya guys ya tapi yang di Realme UI nya ini kan HP kan Realme 3 Pro kan Full HD ya guys mungkin karena itu ini ada font jadi untuk tema ya ini ngebug ya juga ya untuk temanya ini ngebug ya guys jadi untuk set wallpaper dia enggak bisa ya guys ini setelah saya pencet ini dia enggak mau guys tuh terapkan enggak mau Hai nah dan saya pencet disini untuk wallpaper nya saya pencet dia enggak ada tampil apa-apa ya guys ya itu ya itu ya kekurangannya satu ini ngapain jadi untuk rom ini dia tuh smooth banget ya guys jadi Mio 12 mas Mio 12 malah ya what sama room ini smoothnya cuman sayang banget kamera sama fingerprint sama face unlocknya ini enggak bisa ya guys jadi kalian masih bisa pakai aplikasi kamera pihak ketiga dia di Playstore yang masih bisa cuman hasilnya enggak terlalu bagus jauh dari kata bagus menurut saya Hai Oke lah kok ini settingnya saya keluarkan ya stak kata sampai dimana 3 ntar guys Hai oke saya sampai layarannya tadi tadi sampai efek OSI Vision ya font ukuran font tapi untuk ganti tema tema dia masih bisa ya guys untuk ganti tema tapi saya enggak tahu untuk tema yang lain enggak tuh bisa apa enggak tapi kalau untuk tema tema apa namanya tapi kalau untuk tema bawaanku ada temanya tema bawaannya itu ada dua ya guys nih saya kasih lihat dulu untuk tema bawaannya itu dia ada dua sumber dayaku nah ini ada dua saya terapkan yang ini bisa ini juga bisa ya guys kemudian tapi enggak tahu kalau untuk tema yang akan saya makanya belum sempat download tema sih tapi kayaknya sih bisa guys temanya soalnya ada yang pakai GSI ini dan dia pakai tema lain dan kayaknya memang bisa kalau untuk download tema yang baru mungkin bisa juga sih Hai tema yang di download gitu nah guys jadi playstore tampilan layar ini ini tuh tampilan layar penuhnya ini kayak ngebak ya guys jadi enggak ada muncul aplikasi yang lain disini Hai kemudian cahaya tepi ya guys jadi ini sebenarnya ini room ya seperti yang saya bilang tadi ini sebenarnya port dengan dari rumah HP yang flagship Super AMOLED jadi disini ada cahaya tepi sausnya ini namanya adalah eh eh apa gitu ya ini ada efek cahaya kota kontak seperti IP segala macam ini kayak nontifikasi gitu ya guys tapi cuman kayaknya enggak 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 cocok yang buat eh 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 panel IPS kayak gini Hai kemudian Hai maja dan layar kuncinya guys ya jadi ada di sini guys Hai muda layar depan Hai jadi model layar depan ini bisa juga standar bisa juga yang model AC sama aja kayak di Anuh tetapi di sini dia ada model sederhana guys Hai Oke Hai jadi model sederhana tinggalkan di Realme UI Global ada nggak itu ya Hai kemudian ada apalagi nih guys ntar guys Hai di sini ada kunci tata letak layar awal ini enggak tahu saya orang tahu di sini ada isi otomatis icon ya di jadi ya icon yang kosong itu otomatis terisi ya intasan aplikasi ini entah kalau tahu ini kecepatan animasi ya guys ini bisa kalian atur mau lambat normal atau cepat ya tapi enggak tahu di Realme UI yang yang global ada enggak apa enggak saya enggak tahu Hai bisa turun di layar awal ini tetapkan tema tetap wallpaper ya jadi ini aja ngebak ya guys enggak bisa buat set wallpaper nih sedih saya di sini ya enggak bisanya tuh di kamera sama set wallpaper ya yang juga mengganggu banget baku kalau untuk finger frame itu lumayan mengganggu juga sama face unlock ya tapi itu bisa ditolerin ya tapi kalau kamera itu saya nggak bisa tolerin banget apalagi dia enggak segini cam soalnya saya flash vendor AOSP ya malah saya flash vendor Xiaomi EU ini sih salahnya saya enggak payah-payah dulu abis-abis jadi maja majalah layar kuncinya bisa ya guys cuman Hai dia eh beritanya dari Cina semua guys jadi untuk majalah layar kuncinya foto-fotonya dari Cina semua guys tapi enggak apa-apa guys karena cewek-cewek Cina kan cantik semua ya guys aduh maaf saya malah jadi anu ngelantur jadi enggak apa-apa lah guys ya kemudian kacau oke kemudian apalagi nih guys suara dan getar ini ada deringnya di sini semuanya bisa ya realme juga Hai nada deringnya realme semua ini bisa ya work di sini ya bisa di play di sini Hai jangan ganggu nya ada juga nih sama aja ya Hai judul jarinya jadi seperti yang saya bilang tadi wajah sama sidik jarinya nggak bisa guys ya iya akan seperti ini nah ketika saya udah anu buka kuncinya dia bakal kembali lagi seperti ini nggak bisa di di setup fingerframe ya sama face unlock ya nah yang berbeda lagi disini ada namanya brand new ruang ya guys tapi nggak tahu kalau di HP flagshipnya realme ada nggak ini ya brand new brand new ruang jadi nggak tahu nih buat apa sih guys ya ada bergendara sleep brand new ruangnya sentuhan segala macem dari alat kebal guna ya sama aja ya kayaknya sih sama aja disini ada tombol navigation nah ini ya biasa lah guys ya tuh pencet silahkan kutus terlihat telah saya kurang sudah lama nggak pakai realme UI ya guys ya saya udah ganti ke Xiaomi jadi udah baterainya ada baterainya tampilannya seperti ini sama aja tapi biasanya katanya disini ada pengaturan perhematan baterai super ya ada gak disini atau mode hemat dayanya oh nggak ada ya guys ya waduh durasinya udah 18 menit nih guys ntar apalagi ya guys saya cari dulu ini durasinya udah panjang banget ya guys mudah-mudahan kalian bertanya nunggu saya ngoceh ya dari tadi ya disini ada waktu penggunaan aplikasi ini kayak digital welding gitu ya guys jadi seperti ini tapi nggak tahu kalau di realme UI global ada nggak kemudian pengaturan tambahan di sini ya seperti biasa ya untuk OTG kalian tinggal colokan aja yang nggak perlu aktifkan ini ya kalian nggak perlu aktifkan ini justru kayaknya kalau kalian aktifkan ini OTG nya malah nggak connect guys jadi nggak usah diaktifkan ya ya oke saya tambah lagi ya guys ada lagi satu di pengaturan tambahan ini ada namanya ntar ya guys ada namanya efek pop-up kamera ya jadi jadi kemungkinannya ini realme ini kostum GSI ini atau room ini sebenarnya untuk realme ya untuk realme yang flagship untuk realme ya HP flagship realme tapi tapi disini juga juga pakai Super AMOLED dan juga pop-up kamera nih seperti yang kalian lihat ini ada efek suara tuh kalian bisa denger apa nggak tuh kok mirip sama suara kok mirip sama pertinjauan efeknya nggak ada ya guys tidak ada tidak ada disini tidak mau dia jadi ya seperti ini guys jadi ada efek-efek pop-up kamera juga disini guys ya berarti kemungkinan ini GSI dari realme UI ini adalah GSI untuk HP realme yang flagship yang pakai pop-up kamera dan ini ada suaranya mekanisme efek suara dan pertinjauan efeknya oke penyimpanan ya sama aja ya dengan tambahan pembaraan perangkat lunak ya guys jadi jangan berharap ada pembaruan ya guys karena ini GSI guys walaupun bisa diperbarui HP kalian bakal modar guys karena ini GSI intinya kalau kostum intinya kalian jangan macam-macam sama kostum room dan GSI eh intinya kalian jangan macam-macam sama kostum room portingan dan juga GSI ya guys karena ya kalau di update pasti bakal modar HP kalian oke tentang ponsel udah ya ini ya saya kasih lihat ini tulisannya Redmi Note 8 modelnya kemudian game aplikasi clone-nya ini saya install manual ya untuk clone apps-nya ada nantilah nanti kalian kasih tau lahir belah game space-nya udah bisa ya guys ini wah ini work banget lah guys ya game space-nya joss berfungsi dengan baik lahir belahnya kurang sebelum saya coba head up-nya ada nih guys misalnya kalian mau masukkan ini ini lihat ada nanti penyimpanannya udah ada kelihatan penyimpanannya berapa ya jadinya penggunaan akun ya udah itu aja ya guys kayaknya untuk bug-nya sendiri saya sudah sebutkan semua ya tadi guys ya ya saya udah sebutkan semua tadi ya intinya itu ya guys jadi bug-nya itu di kamera ya jadi google kamera sama ANX kamera nggak bisa tapi kalian bisa pakai kamera pihak ketiga di playstore sama auto brightness fingerprint press unlock dan juga dan juga temanya ya guys jadi untuk main game ini room masih gue enak banget ya nggak ada kendala padahal ini GSI loh guys tapi kalau untuk main game gue enak banget ya guys untuk main Minecraft lancar untuk main ML juga masih lancar ya masih enak-enak aja lah ya GSI ini nggak tahu ya padahal GSI loh ini GSI guys tapi udah enak banget ya udah mungkin sekian dulu untuk mungkin untuk video kali ini untuk reviewnya nanti mungkin saya lanjutkan atau saya akan membuat tutorial cara pasangnya di Redmi 8 tapi kalau untuk cara pasangnya menggunakan vendor AOSP saya kurang paham ya caranya yang saya tahu saya pasangnya pakai vendor Xiaomi EU 12 jadi untuk video tutorialnya nanti mungkin saya akan bahas di video nanti video nanti video pasangnya kayak mana caranya pakai vendor AOSP atau pakai vendor Xiaomi EU lagi oke sampai juga di video di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati